Sampai kan sudah mau habis ini, burungan terakhir. Nah ini, masih kita punya burungan. Pemerintah Kota Jayapura, Papua melakukan aksi pembentangan bendera merah putih di sepanjang pantai Holtegam, Kota Jayapura, Rabu 1 Mei. Pembentangan bendera ini dalam rangka memperingati hari integrasi Papua ke dalam pingkai NKRI. Kota Jayapura berhasil mencatatkan satu rekor, musim rekor dunia Indonesia atau MURI, yakni pembentangan rangkaian bendera merah putih terpanjang. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pegge, mengatakan pembentangan bendera tersebut dilakukan mulai dari titik 0 Jalan Ring Road, Pantai Hamadi hingga Pantai Holtegam, sepanjang 10 km oleh puluhan ribu warga Kota Jayapura. Pembentangan ini merupakan kolaborasi Pemkot Jayapura bersama TNI dan Polri. Dan lebih dari itu adalah memiliki semangat yang sama, komitmen yang sama. Untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia di Papua dan di Kota Jayapura. Dengan wujud kita mencintai negara dengan membentangkan bendera merah putih pada hari ini. Dan pembentangan merah putih pada hari ini oleh rekor MURI telah mencatatkan pada hari ini sebagai rekor dunia. Sementara itu, Direktur Marketing Musim MURI Awan Rahargo menyebut pemecahan rekor MURI pembentangan bendera merah putih terpanjang 10 km oleh Kota Jayapura membuat pihaknya ikut bangga. Karena rekor ini dipecahkan dari Indonesia Timur bersamaan dengan momen bergabungnya Papua ke NKRI. Hari ini kota Jayapura telah berhasil memecahkan rekor MURI sebelumnya. di mana bentangan merah putih ya dari sepanjang, mohon maaf kalau saya salah, dari ring road ya Pak ya, titik 0 ring road sampai dengan pantai Holtekem ya, ini ya, finish. Ini mencapai lebih dari 10 km dan ini merupakan yang terpanjang di Indonesia. Penjabat Wali Kota Jayapura juga menyampaikan penghargaan MURI tersebut dilaih berkat partisipasi semua komponen masyarakat, yaitu pemerintah, forkopim, paguyuban, komunitas, perbankan, pihak sekolah dalam momen bersejarah Hari Integrasi Papua masuk dalam pingkai NKRI. Dari Jayapura, Papua, Laksamahindra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!